Pengumuman penting sampai 14 November tahun 2022 untuk seluruh pemilik KK dan KTP Nah jadi teman-teman semua yang memiliki kartu keluarga dan KTP segera siapkan kedua berkas tersebut Nah kira-kira ada pengumuman penting apakah itu? Yuk teman-teman semua simak video aku yang satu ini Tapi sebelum video ini dilanjut boleh dong ya teman-teman semua klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku bakal memberikan informasi penting untuk teman-teman semua selaku pemilik KK dan juga KTP Sampai dengan 14 November tahun 2022 Nah jadi teman-teman semua informasi tersebut adalah terkait dengan hal ini Yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS Ya guys akan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau reksosek Di seluruh provinsi di Indonesia Nah jadi teman-teman semua nanti petugas akan mendatangi setiap rumah penduduk untuk melakukan wawancara Dan mencatat data sosial ekonomi masyarakat Nah teman-teman semua kira-kira reksosek itu apaan sih? Nah reksosek ini teman-teman merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk Yang terdiri atas profil kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan Yang terhubung dengan data induk kependudukan Serta basis data lainnya hingga tingkat desa dan kelurahan Nah jadi teman-teman semua Pendataan ini merupakan untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat Sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi Serta peningkatan pelayanan publik Nah tersedianya basis data sosial ekonomi seluruh penduduk Sebagai dasar penentuan kebijakan sangat penting untuk direalisasikan Nah pendataan awal reksosek ini akan dilakukan oleh BPS Yang menyasar ke seluruh penduduk Indonesia dengan pendekatan keluarga Ya guys jadi nanti di data ini melalui pendekatan keluarga masing-masing Nah data hasil pendataan reksosek ini akan mewujudkan satu data Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Nah ini sebenarnya ada hubungannya teman-teman dengan pencatatan untuk masyarakat miskin ekstrim Jadi buat teman-teman semua jika nanti datang ya guys petugas untuk mencatat Maka teman-teman semua perlu menyiapkan yang namanya KK dan juga KTP Dengan melakukan pendataan ini teman-teman yang benar-benar ya guys benar-benar dikategorikan dalam penduduk miskin ekstrim Maka teman-teman semua akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Nah ini merupakan salah satu tujuan dari pendataan ini juga teman-teman Nah jadi buat kalian ya guys semoga informasi ini bermanfaat Sekali lagi siapkan KTP dan juga KK kamu jika ada petugas yang datang Nah Assalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen